Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Good morning students, how are you today? I'm fine Good morning girls, I'm fine And you? How about you? I'm fine too, thank you Today, we will learn about a simple past tense Untuk memulai pelajaran hari ini Sebelum ke penjelasan berikutnya Saya akan langsung menunjukkan gambar Saya akan langsung menunjukkan gambar Kelihatan ya di layar? Ya There are two pictures The first pictures is Mr. Soekarno read the proclamation text On August 17, 1945 Dan yang kedua Yalah gambar ketika Our second president, Mr. Soeharto Membacakan teks pengunduran diri Pada May 21, 1998 Seperti itu Nah, kedua gambar ini merupakan gambar yang merupakan Bagian ya sejarah dari negara kita Dan saya yakin Kalian semua sudah memahami dan sudah tahu Kejadian-kejadian Di gambar-gambar ini Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut But I want you To analyze These pictures Using Your imagination Menggunakan imajinasi kalian Kira-kira Seperti apa Kejadian dari kedua gambar ini Ya Kemudian Popoh-popoh tersebut Didampingi siapa Kemudian Di imajinasi Bagaimana Pada saat itu terjadi Nah Setelah kalian bisa Apa namanya itu Menganalisa kedua gambar ini I will continue to show you A simple text Ya A simple text That relate to These two pictures Ya Nah ini Nah ya Di layar terdapat Gambar dan text-nya Kalian baca Text tersebut Dengan hati-hati ya Dengan pelan-pelan dibaca Nah Kemudian Text yang kedua Nah After you read The text You will get Some information Relate to The pictures Dan disini Anda menemukan ya Beberapa Text Atau beberapa kalimat Yang menggunakan Kata kerja Yang mungkin tidak Seperti Apa namanya itu Simple presence Yang pernah diajarkan sebelumnya Untuk lebih jelasnya Saya akan menunjukkan Text tersebut kembali Tetapi Tetapi Text yang kedua ini Sudah terdapat Tanda Tanda Apa namanya itu Tanda merah Pada kalimat yang Apa itu namanya Mengandung Simple Past tense Seperti yang bisa Dilihat disini Bahwa Mr. Soekarno Read the text Nah dan Sayuti Meli Type the text Nah ini merupakan Contoh dari Simple past tense Dalam bentuk Deklaratif Nah ya kan Sedangkan Untuk simple past tense Itu tidak hanya Dalam bentuk Deklaratif Atau Pernyataan Nah tetapi Juga ada Dalam bentuk Interogatif Nah untuk Lebih jelasnya Saya akan Sebentar ya Saya akan Menunjukkan Video Pelajaran Tentang Simple past tense Sudah ya Saya anggap Sudah Setelah After You watch The video I hope You really understand About Simple past tense Nah kemudian Kita lanjut Ke latihan Sekarang Ke practice Di sini Terdapat Tiga siswa ya Dan saya Nanti Masing-masing Akan Memberikan Kata kerja Kepada Setiap siswa Dan nanti Setiap siswa Membuat Satu kalimat Saja Satu kalimat Saja Tentang Kata kerja Yang saya berikan Paham Paham Baik Untuk Mas Bayu Mas Bayu Nanti Saya Berikan Kata Dit Dit Nanti Tolong Dibuat Dalam Bentuk Introgatif Kemudian Untuk Mbak Amelia Saya Beri Kata kerja Bentuk Kesatu Yaitu Go Go ya Nanti silahkan Diubah Ke bentuk Kedua Dan Dibuat Kalimat Simple past tense Siap Kemudian Nanti Untuk Siapa Mbak Putri Nabila Saya Beri Kata kerja Yaitu It Nanti Tolong Diubah Ke dalam Bentuk Kata kerja Kedua Dan Dibuat Kalimat Nah Sekarang You can start To make The sentence Dan Nanti Hasilnya Tolong Ditulis Di kolom Chat Sekarang Maaf Pak Tadi Saya Suruh Buat Positif Negatif Atau Introgatif Ya Mohon maaf Bebas Eh Untuk yang Mbak Putri Nabila Dan Mbak Amel Bisa bikin Dalam bentuk Negatif Atau Positif Ya Kalau Mas Bayu Dalam bentuk Introgatif Beda ya Pak Gimana Khusus Mas Bayu Beda Ya kan Biar Biar ada Variasinya Ada yang Introgatif Ada yang Tengkelatati Tadi saya Apa Pak In Eat Makan Eat Ya Nanti Diubah Dalam Benda 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 Time Time Signal Jadi Seperti Yesterday Atau Gimana Yang Menunjukkan Simple Pass Time Signal Itu Apa Pak Time Signal Itu Waktu Yang Menandakan Bahwa Ini Adalah Kejadian Di Masalah Seperti Misalnya Last This Morning Yesterday Last Night Itu Menunjukkan Apa Namanya Waktu Yang Terjadi Di Masa Lampau Harus Banget Pak Pak Time Signal Ya Kan Dalam Apa Pembelajaran Itu Gak Apa Kalau Dikerikan Oke Pak I Ate Noodles Two Days Ago Ini Seperti Ini Merupakan Time Signal Two Days Ago Dua Hari Yang Lalu Kemudian Last Night Ini Dari Mas Bayu Juga Merupakan Time Signal Nah Baik Dari Sini Sudah Kelihatan Bahwasannya Kalian Sudah Mengerti Tentang Simple Pastel Kemudian Lanjut Saya Akan Memberikan Pertanyaan Simple Pastel Dalam Bentuk Interogatif Nanti Kalian Menjawab Secara Langsung Ya Paham Paham Pak Untuk Mbak Amel Dulu Ya Pak Tadi Saya Salah Dapat Poin Berarti Gimana Saya Tadi Jawabnya Salah Dapat Poin Berarti Benar Tapi Cuma Kurang Time Signal Tapi Melihat Dari Form Yang digunakan Sebenarnya Sudah Mengindikasikan Itu adalah Sebuah Kejadian Di Masa Lampau Tetapi Lebih Lengkapnya Bila Ditambahi Time Signal Seperti Itu Terima kasih Pak Ya Untuk Mbak Amel Pertanyaannya Did you Eat Fried rice Last night I Eat Fried rice Last night Kalau Pertanyaan Berarti Jawabnya Yes Atau No Dulu Ya Yes Or No Yes Yes I Eat Fried rice Last night Seperti itu ya Mbak Amelia Mbak Putri Nabila Iya Pak Pertanyaannya Where Did you Go Yesterday Morning I Did Go Kok Pak Ini Simple Tantan Gak Belajar Itu Pak Semalem Pak Pak Putri Gak Belajar Pak Semalem When Ya Pak Pak Pake When Ya Pake When I Went To My Nick Board House Pak Betul Kemudian Mas Bayu Pertanyaannya Were You Set Last Night Yeah I Was I Was Sulit untuk Diungkapkan Pak No I was Not Set Last Night Nah Perhatian Perhatian Ini Sesi yang terakhir Yaitu adalah Pengambilan Store Jadi Saya Nanti Seperti ini Situ Berpasangan Disini Kan ada Tiga Orang Nanti Mbak Amelia Dengan Mbak Putri Dan nanti Mas Bayu Dengan saya Saja Tidak Apa Paham Tugasnya Ialah Nanti Taling Bertanya Menggunakan Simple Pasten Taling Bertanya Masing-masing Bertanya Satu Kalimat Dan menjawab Satu kalimat Paham Segini aja Sekarang Mbak Putri Saja Tanya Ke Mbak Amelia Did you Study Last night Amel Gak kedengeran No I didn't Ya Sudah Betul Sekarang Sekarang Mas Bayu Mas Bayu Mana Mas Bayu Mas Bayu Silahkan Tanya Ke Mbak Nabila Ke Mbak Putri Nabila What Did What did You learn Two hours Ago I Didn't Learn Anything Oke Mbak Amelia Gimana Sudah jelas Jelas Pak Nah jelas Suara Kedengeran Mbak Amel Sekarang Mbak Amel Silahkan Tanya Mas Bayu Did you Go to My House Last Year Ayo Mas Bayu Ya Mas Bayu Yes I did I went To Your House Last Year Mas Bayu Kemarin Kemain Ke rumahnya Mbak Amel Ya Bayu Ngapain Contoh Bil Contoh Mbak Putri Kepengen Juga Ya Ya Sekarang Sudah Kita Akhiri Pelajaran Hari Ini Dengan Bacaan Alhamdulillah 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 Baik Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh